Saya tidak memudahului Majelis Hakim, tetapi bentuk dukungan dari Menko Polugam yang menyampaikan bahwa Richard Eliezer ringan dan bisa juga lepas atau bebas, ini merupakan dukungan yang saya lihat bahwa ini hal yang positif. Karena semua orang mengikuti ada jejak digitalnya bagaimana seorang Richard Eliezer konsisten dalam proses persidangan. Membantu proses penegakan hukum ini supaya berjalan semuanya lancar. Dan juga dukungan dari publik ini kan begitu luas. Karena publik melihat bahwa Richard Eliezer berkata jujur, dari kejujurannya dia ini dan dia konsisten dan memindah maaf. Para akademisi, terus rekan-rekan dari LSM, NGO, itu adalah suara dari masyarakat luas. Kami juga pun melihat bahwa kami, tim penasihat hukum, wakili keluarga Richard Eliezer mengucapkan terima kasih. Ini terkait dengan ponisnya, masyarakat tentunya hakim akan melihat pertimbangan-pertimbangan, kemudian bagaimana rasa keadilan yang ada di masyarakat. Tentunya hal-hal tersebut akan menjadi, harapan kami akan menjadi pertimbangan dari majelis sakit.